Menebus dosa jilip enam tamat. Dengan suara gemetar ia berkata, Jiko, kau pikir harus apa yang harus aku per-buat? Cuma satu jalan, kau harus menikahinya apa? Aku harus menikahinya? Kecuali itu, sudah tidak ada jalan. Tapi aku tidak mencintainya, dan ia juga tidak bersedia menjadi istriku. Cinta bisa dipupuk dengan waktu, lagi pula kalau kau menikahinya, berarti kau sudah memenuhi kewajibanmu atas kecerobohanmu terhadapnya. Kaolok terdiam, ia tidak berkata apa-apa, ia sungguh tidak menduga bahwa perbuatan ceroboh yang dilakukannya tempoh hari, telah berakibat sedemikian buruk sehingga ia tidak dapat memperbaikinya. Nampaknya memang cuma begitu, akhirnya ia berkata sambil menghela nafas. Sembari berjalan, mereka sudah tiba lagi ke dalam gua, jalan gua itu hampir tertutup oleh tumpukan batu yang rubuh tadi. Dengan sangat hati-hati mereka berjalan menyusuri lorong dalam gua, tapi tidak menemukan apa-apa yang luar biasa. Kini mereka sudah keluar dari gua ke-8, dan mulai menuju ke gua 9, jika sudah melalui gua ke-9 ini, segera dapat menemukan Giyok Bin Tian Chun. Perlengkapan dalam gua ke-8 sudah sedemikian hebatnya, kalau gua ke-9 itu dilengkapi lebih banyak pesawat rahasia, itu sudah pasti. Lokiai bertanya kepada K.O.O.Lok, apakah kita harus menerjang masuk begini saja apa masih ada lain jalan yang lebih baik? Kalau begitu mari kita mulai, keduanya lantas bergerak menuju ke gua ke-9. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin. Mendengar suara itu, K.O.O.Lok dan Lokiai berhenti bertindak, sebab suara tawa itu datangnya dari luar gua. K.O.O.Lok berpaling memandang keadaan sekitarnya, tapi apa yang dilihatnya hanya tebing gunung dan lembah yang luas, tidak nampak bayangan seorang pun juga. K.O.O.Lok diam-diam merasa heran, maka ia lantas bertanya dengan suara agak gemetar, Siapa? Apa kalian hendak memasuki gua itu dengan care begitu saja terdengar suara pertanyaan yang tidak kelihatan bayangannya? Suara itu yang ternyata jetting dari atas tebing setinggi kira-kira beberapa puluh tombak, Di sana berdiri seseorang, K.O.O.Lok terperanjat, ia segera bertanya, Kau siapa? Jangan khawatir, aku bukan Giyok bin Tian Chun. Mendengar suara itu, K.O.O.Lok sudah tahu siapa orangnya, yang bukan daripada Fosia Ogo. Kau adalah. Mengapa baru beberapa hari tidak bertemu, apa suaraku sudah kau lupakan K.O.O.Lok terheran-heran, Ia sungguh tidak menyangka bahwa Fosia Ogo akan muncul di situ. Kau sebenarnya hendak terbuat apa ia bertanya. Jangan khawatir, kau tak usah takut padaku jawabnya sambil tertawa, Cuma, jika kalian masuk begitu saja, nanti tidak akan bisa keluar lagi. Menurut pikiranmu bagaimana datanglah ke tempatku ini? K.O.O.Lok tidak segera menjawab, dalam hatinya berpikir, Kedatangannya ini mungkin tidak mengandung maksud jahat, Apabila aku masuk secara gegabah, memang benar-benar sangat berbahaya. Sebelum ia memberi jawaban, Lok Ye sudah berkata, Sam Tue, Akal Fosia Ogo ini benar-benar kita bisa jalankan, Memanjat tebing gunung memang kero yang paling baik. K.O.Lok pikir itu memang benar, Tapi setelah menyaksikan keadaan tebing itu, Ia segera berkata sambil kerutkan keningnya, Tapi, tebing gunung itu, Tingginya tidak kurang dari 30 tombak, Bagaimana kita dapat memanjatnya? Lok Ye pikir itu memang benar, Tebing yang begitu tinggi, Bagaimana harus memanjat? Itu memang benar jawab Lok Ye. Fosia Ogo yang berdiri di atas tebing gunung, Agaknya dapat melihat sikap kedua pemuda itu yang menunjukkan kesukaran, Maka lantas berkata, Apakah kalian tidak melihat tambang itu? Mendengar ucapan itu, Keduanya terperanjat, Tatkala mereka mencari-cari, Benar saja di antara batu-batu terjal yang terdapat di tebing gunung itu, Terdapat sebuah tambang. Dalam hati K.O.O.Lok merasa bersyukur, Lok Ye lantas berkata, Nampaknya ia datang hendak membantu kita. Tentang ini, Sesungguhnya di luar dugaanku, Naiklah, Samtee. Perasaan duka mendadak timbul dalam hati K.O.O.Lok, Ia berkata sambil unjukkan senyum pahit, Jieko, Aku harus memberitahunya, Bahwa aku hendak menikahinya. Boleh. Mereka mulai memanjat tebing menggunakan tambang yang menggelantung dari atas tebing, Hingga sebentar saja sudah tiba di atas. Paras Fosia Ogo kini tidak mengunjukkan kemurungan seperti yang sudah-sudah malah sebaliknya, Ia nampak sangat gembira, Mukanya berseri-seri. K.O.O.Lok mengawasinya dengan perasaan heran, Ia bungkam dalam seribu bahasa. Lok Ye yang lebih dulu membuka suaranya, Nona Fo, terima kasih atas petunjukmu, Jika tidak, Pasti kita sudah menerjang masuk ke dalam gua sembilan. Itu berarti kalian tidak bisa keluar lagi. Lok Ye memandang K.O.O.Lok dan berkata sambil tertawa, Sam Tue, Mengapa kau bungkam saja? K.O.O.Lok unjukkan senyum pahit, Katanya, Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Fosia Ogo tertawa hambar, Kemudian berkata, Apakah kau masih ingin mencari aku untuk membalas dendam? Membalas dendam? Mengapa aku harus membalas dendam padamu Karena aku pernah memukulmu? Itu semua sudah berlalu. Apa yang sudah berlalu tidak usah kita bicarakan. Baiklah kalian berjalan dari sini, Nanti akan tiba di gua ke sembilan, Di sana kalian akan menjumpai Giyok bin Tian Chun. Mengapa kau bisa datang kemari membantu aku? Fosia Ego untuk sesaat tercengang, Kemudian unjukkan senyuman hambar, Baru menjawab, Sebab aku hendak membayar hutangku yang sudah memukulmu. Bagaimana kau bisa tahu kalau kita masuk ke gua sembilan nanti tidak akan bisa keluar lagi? Apa kau tidak percaya? Bukan tidak percaya, Aku cuma merasa heran bagaimana kau bisa tahu di dalam ada pesawat rahasianya. Ibuku pernah berkata, Di dalam gua itu bukan saja penuh pesawat rahasia, Bahkan, jika kalian masuk ke dalam gua di bagian yang terpenting pintu gua yang menembus satu sama lain segera tertutup sendirinya, Apakah kalian bisa keluar? Keterangan itu membuat kaolog terkejut wajahnya segera berubah. Kalau begitu kita harus mengucapkan terima kasih padamu ia berkata dengan sejujurnya. Itu tidak perlu, Nah pergilah. Kaolog anggukan kepala, Bersama lokiya lalu menuju ke jalan yang ditunjuk oleh Fosia Ego. Tiba-tiba ia berhenti dan berjalan ke arah Fosia Ego. Fosia Ego lalu bertanya padanya, Kaolog apakah kau masih membutuhkan bantuanku? Tidak, aku hanya hendak menceritakan sesuatu urusan padamu. Urusan apa? Aku ingin mengambil kau sebagai istriku. Apa tanya Pnosia Ego kaget apa yang kau katakan aku ingin kau menikah denganku. Mendengar perkataan itu Fosia Ego tertawa terkekeh-kekeh. Perbuatannya itu telah membuat bingung Kaolog. Kenapa kau tertawa? Apa kau anggap lucu? Aku berkata sejujurnya. Fosia Ego berhenti, tertawa. Ia memandang Kaolog sekian lama lalu berkata, Kaolog aku tanya padamu, Mengapa kau hendak menikahi aku? Sebab. Sebab kau dulu pernah perlakukan diriku secara kurang sopan. Kau tidak usah pikirkan masalah itu, urusan sekecil itu untuk apa dibicarakan lagi. Aku seorang wanita yang berani berbuat juga sanggup terima segala penderitaan. Tapi, tanda petik. Apa kau merasa bersalah terhadap hati nuranimu? Ini tidak perlu. Selanjutnya kau dapat memahami keadaanku. Sekarang pergilah. Apakah kau tidak suka menikah denganku? Ya, aku tidak suka. Lagi pula antara aku dengan kau juga merupakan musuh-musuh. Ibuku mati di tanganmu, Meski ibuku itu karena harus menebus dosanya terhadap ayah bundamu, Tapi dalam hidupku aku selalu ingat peristiwa ini, Sama juga denganmu sendiri, Yang selalu ingat bahwa ayah bundamu mati di tangan ibuku. Oleh karena itu, Maka kau tidak suka menikah denganku. Faktor yang paling utama, Apa sebabnya aku tidak suka menikah denganmu? Rasanya kau tidak sulit untuk mengerti sendiri, Sebab kau toh tidak cinta padaku. Perkataannya itu bagaikan suara geledek di siang hari, Metuka Oolog terbuka lebar memandangnya. Fosya Ogo berkata pula, Pergilah Oh ya, simpan tambang itu, Mungkin nanti ada gunanya. Ka Oolog mengerti, Bahwa ia tidak membohonginya, Juga tidak boleh berbuat demikian, Dalam hatinya, Memang benar tidak ada bayangan Nona itu. Kalau ia ingin menikahinya, Itu semata metu karena soal tanggung jawab Atau kewajiban sebagai laki-laki yang pernah mempermainkan Nona itu, Tapi di dalamnya tidak terdapat rasa cinta, Yang ada hanya bayangan kebencian. Apakah juga demikian bisa membawa keberuntungan? Sudah tentu tidak. Ia tidak bisa menyangkal bahwa itu suatu kenyataan, Juga tidak perlu membantah hak kekatnya terhadap Li Xiaochie dan Liao Leng Leng. Ia juga tidak mengandung rasa cinta. Satu-satunya wanita yang ia cintai adalah Chie Xiaohun, Tapi gadis itu kini sudah sucikan diri menjadi nikau, Sudah tentu tidak bisa menikahinya lagi. Selain Chie Xiaohun, Hanya Gin Hui yang kebagian cintanya yang tulus. Fosya Ogo berkata sambil tertawa, Kau harus pergi, Di sana masih menanti tugasmu yang masih belum kau selesaikan. Ya, aku harus pergi. Ia menggumam sendiri, Dengan menindas perasaan dukanya, Ia menggulung tambang untuk dibawa, Lalu memandang Fosya Ogo sejenak kemudian perlahan-lahan meninggalkannya. Lapat-lapat ia masih mendengar suara helaan nafas Fosya Ogo. Kau Olog berjalan menghampir Lokie, Lokie lalu bertanya, Bagaimana? Ia tak suka, Jawab Kau Olog sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dengan tak terduga-duga Fosya Ogo sudah berada di damping mereka, Lalu berkata, Ya, aku tak suka, Kau Osiang Kong, Sebelum aku pergi, Ada sesuatu yang ingin aku beritahukan padamu. Jika kalian nanti sudah berhasil membunuh mati Giok Bin Tian Chun, Jangan jalan melalui Gua Kesembilan. Perhatian yang diperlihatkan oleh Fosya Ogo itu, Membuat tergerak hati Kau Olog, Ia anggukan kepalanya dan berkata, Kita akan berbuat seperti apa katamu. Fosya Ogo tunjukkan senyumannya, Katanya pula, Aku tak menyangkal bahwa aku pernah mencintaimu, Karena aku pernah berikan cintaku, Sekarang sudah seharusnya memperhatikan keselamatanmu, Untuk se-anjutnya, Kita mungkin tidak mudah untuk bertemu lagi. Berkata sampai di situ, Kau Olog dan Lokie melihat sepasang metufo Sya Ogo berkaca-kaca, Tapi ia berkeras hati mencegah mengalirnya air mata. Kau Olog bertanya dengan perasaan heran, Selanjutnya sulit berjumpa lagi? Kau, Hendak kemana? Aku tak akan membunuh diri, Kau tak usah khawatir, Kau Sya Ohiap, Sampai ketemu lagi sehabis berkata, Ia lantas membalikan badannya dan menghilang. Kau Olog tidak mencegah, Sebetulnya, Ia memang tak perlu mencegahnya. Ia tahu benar, Sekalipun ia mencegah, Juga tak akan berhasil. Ia cuma bisa tertawa getir, Lalu berkata pada Lokie, Jieko, Mari kita pergi. Lokie mengangguk, Dan berkata, Semoga ia tak akan membenci lebih dalam terhadapmu. Aku tak akan memperhatikan itu semua. Dua kawan itu sama-sama tertawa masam, Dalam gelombang asmara, Mereka boleh dikata hampir serupa pengalamannya. Dengan menindas perasaan dukanya, Mereka melanjutkan perjalanannya untuk menuntut balas terhadap Giyok bin Tiancun. Jika bukan Fosya Ogo yang memberi petunjuk, K.O.Lok dan Lokie pasti sudah menerjang masuk ke Gua Sembilan, Jika hal itu telah terjadi, Sudah tentu pengharapan mereka untuk keluar lagi dengan selamat sedikit sekali. Sebentar kemudian, Dua orang itu sudah tiba di lain ujung dari Gua Kesembilan itu, Ketika mereka melongo ke bawah, Segera terlihat keadaan tempat yang serupa dengan keadaan di Gua Kedelapan. Dua sahabat itu selagi memandang ke bawah tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Bu Siongko, apa dia tidak berani masuk terdengar pula suara yang menjawab, Belum tentu. K.O.Lok dan Lokie mengawasi ke arah datangnya suara itu, Segera mereka melihat Bu Siongko sedang pasang metu ke arah Gua yang kesembilan. Sedangkan Giyok bin Tiancun nampak mondar-mandir di lembah, Sikapnya nampak sangat tegang dan tak tenang. Wajah K.O.Lok segera berubah, Ia berkata dengan suara perlahan, Giyoko, kita lompat turun. Berbareng pada saat itu, Keduanya lantas melompat melesat bagaikan burung melayang, Terus menuju ke hadapan Giyok bin Tiancun. K.O.Lok dan Lokie yang mengambil jalan melompati tebing gunung, Tanpa melalui jalan dalam goa, Benar-benar diluar dugaan Giyok bin Tiancun. Giyok bin Tiancun juga seorang yang cerdik, Ketika mendengar desiran angin, Badannya lantas melompat mundur ke belakang sejauh satu tombak. K.O.Lok dan Lokie sudah berdiri di hadapannya. Wajah Giyok bin Tiancun segera berubah, Sedangkan K.O.Lok dengan metu beringas lantas berkata dengan sikap angkuh, Hupel, Dalam K.O.Lok dan Lokie yang mengambil jalan melalui tebing gunung, Benar-benar diluar dugaan K.O.Lok tertawa terbahak-bahak. Ia lalu berkata, Dalam goa ke-8 tidak tertindih oleh batu besar, Bagaimana kita berani memasuki goa ke-9? Kau benar-benar cerdik. Sekarang sudah waktunya bagi kita untuk membuat perhitungan, Kata Giyok bin Tiancun sambil tertawa dingin. Benar, sungguh tak ku sangka kau, Hupel, Yang menganggap dirimu sebagai orang kuat nomor 1, Juga bisa berlaku demikian pengecut dalam goa ini, Kau lengkapi dengan berbagai macam pesawat rahasia, Apa ini tidak akan membuat kau kehilangan muka di E.J. Demikian rupa oleh K.O.Lok, Selembar muka Giyok bin Tiancun merah padam bagaikan kepiting direbus. Dalam malu dan gusar ia lantas keluarkan bentakannya, K.O.Lok aku sangat kagumi keberanianmu dan kecerdikanmu, Yang bisa masuk di tempatku ini, Tapi kalau kau ingin keluar, Itu tak mudah. K.O.Lok tertawa terbahak-bahak, Kemudian ia berkata, Antara kau dengan aku, Siapa yang akan mati dan siapa yang tinggal hidup, Tidak lama lagi akan diketahui sehabis berkata, Ia lalu mendekati Giyok bin Tiancun. Dalam suasana sangat gawat itu, Sesosok bayangan manusia melayang turun di hadapan K.O.Lok, Yang lantas membentak dengan suara bengis, K.O.Lok, Kau telah membinasakan saudaraku, Dendam sakit hati ini kita perhitungkan dulu. Tanpa memberi peringatan lagi, Tangannya sudah bergerak melakukan serangan. Selagi K.O.Lok hendak turun tangan, Lok Yee sudah turun tangan lebih dulu, Menyambut serangan orang itu seraya berkata, Aku layani kau lebih dulu. Dengan metu beringas K.O.Lok memandang Giyok bin Tiancun sejenak, Lalu berkata, Hupek, Mari kita mulai. Giyok bin Tiancun tahu keadaan hari itu gelagatnya tidak baik bagi dirinya, Kalau mengingat bahwa nama baiknya yang selama itu dapat dipertahankan, Mungkin kini akan hancur, Tanpa dirasa lantas menghela nafas panjang. Sebaiknya kau saja yang turun tangan lebih dulu katanya. Kalau begitu maaf kata K.O.Lok, Yang segera mulai serangannya lebih dulu. Pertempuran ini merupakan pertempuran sangat penting, Yang menyangkut jiwa dan nama baik kedua pihak, Maka begitu mulai, K.O.Lok sudah menggunakan kekuatan sepenuhnya. Giyok bin Tiancun meski dalam keadaan kaget dan heran atas kekuatan K.O.Lok, Tapi ia tidak sampai gugup, Dengan tenang ia membalas serangan K.O.Lok. Serangan kedua pihak sama-sama cepatnya, Sebentar saja, Masing-masing sudah melancarkan beberapa kali serangan hebat. Kini Giyok bin Tiancun baru merasakan betapa cepatnya perubahan kepandayan K.O.Lok, Karena setiap kali menyerang, Selalu terhalang atau dapat dihilangkan dengan sangat sempurna oleh K.O.Lok, Ia sungguh tidak menyangka dalam waktu demikian pendek, K.O.Lok sudah mempunyai kepandayan demikian tinggi. Ia tahu bahwa pertempuran hari itu, Sulit baginya untuk merebut kemenangan. Selagi pertempuran berlangsung dengan sengitnya, Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari mulut Bu Siongko, Yang ternyata sudah dibikin remuk kepalanya oleh L.O.K.I.E. Dengan kematian setan itu, Keadaan Giyok bin Tiancun semakin sulit, Ia sudah tidak berdaya sama sekali menghadapi serangan K.O.Lok. Hupek, hari ini kau tidak bisa lolos lagi dari tanganku demikian K.O.Lok berkata, Dalam keadaan sangat berbahaya, Mendadak Giyok bin Tiancun mengadakan serangan pembalasan secara dekat, Kemudian ia berseru, Tahan dulu. Sehabis berkata, Ia lantas melompat keluar kalangan sejauh satu tombak. Sebejum ajalmu sampai, Apakah kau ingin meninggalkan pesan tanya K.O.Lok? Dingin. Benar. Baiklah, Aku iringi kehendakmu, Lekas katakan. Giyok bin Tiancun unjukkan senyum getir, Kemudian berkata, K.O.S.Y.O. Hiap, Apa yang aku katakan kali ini, Adalah dengan sejujurnya, Sudah tentu dengan pengharapan supaya kau mau percaya, Pertama, Aku sayangi kepandayanmu, Hingga aku tak tega hati membunuhmu. Kalau kau mempunyai kepandayan, Boleh coba. Benar, Aku sekarang harus mengakui bahwa kepandayanku tidak mampu menandingi kepandayanmu, Tapi, Apakah kau tahu, Dalam lembah ini, Aku sudah pendam obat peledak beberapa kati banyaknya. Mendengar perkataan itu wajah K.O.O.Lok lantas berubah, Lama tidak bisa menyaut. Giyok bin Tiancun berkata pula, Dengan sebutir peluru berapi saja, Aku sudah bisa menyalakan sumbu api untuk meledakan obat-obat peledak itu, Walaupun berbuat demikian, Aku sendiri juga akan mati terpenam oleh runtuhan tanah gunung ini, Tapi aku yakin kalian tidak bisa keluar dalam keadaan hidup. K.O.O.Lok terperanjat, Ia berkata, Mengapa kau tidak mau meledakan obat peledak itu? Setidak-tidaknya kita toh akan mati bersama-sama. Ya, Justru aku sayangi kepandayanmu, Sama halnya seperti dulu orang-orang yang menyayah cegi kepandayanku, Lagi pula nama baikku sudah ludes, Mungkin aku harus memberikan nama baikku, Yang dulu ku terima dari orang lain, Padamu. Perkataannya itu diucapkan dengan sungguh-sungguh, Hingga K.O.O.Lok dan Lokie mau percaya keterangan Giyok Bintian Cun tentang obat peledak itu, Tentunya bukan untuk menggertak saja. Giyok Bintian Cun berkata pula, Kedua, Mungkin aku memang harus mati, Tapi apa yang aku jelaskan ialah seorang yang melakukan suatu kesalahan, Kebanyakan terdorong oleh nafsu yang timbul dalam waktu sedikit, Di mana otaknya sedang dipengaruhi oleh nafsu jahat, Tapi kesalahan tetap kesalahan, Sekalipun yang dilakukan tanpa disadari olehnya sendiri, Masih tetap tidak dapat dimengerti oleh siapapun juga. Lokie lantas berkata, Aku percaya ucapanmu ini. Lokie dapat mengerti pikiran Giyok Bintian Cun, Karena ia sendiri dahulu juga karena nafsunya, Yang hendak mendapatkan Chie Shohun, Sehingga melakukan suatu perbuatan terkutuk terhadap Chie Po Chu, Ayah Chie Shohun, Sehingga di kemudian hari ia harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Giyok Bintian Cun unjukkan senyum getir, Lalu berkata pula, Aku pernah melakukan banyak perbuatan baik untuk dunia rimba persilatan, Ini sudah diketahui orang-orang rimba persilatan, Tidak perlu aku besar-besarkan, Tapi, biar bagaimana aku pernah melakukan suatu kejahatan, Yang tidak dapat diampuni oleh siapapun juga. Diriku ini merupakan contoh hidup, Maka aku nasihatkan padamu, Supaya di kemudian hari apabila kau hendak melakukan sesuatu, Pikirlah lebih dulu masak-masak, Baru kau lakukan. Kaolok berkata dengan nada dingin, Setidak-tidaknya aku tidak akan berbuat seperti kau. Sekarang susah dibilang, Semua ucapanku ini keluar dari hati sanubariku, Kau dengar atau tidak, Terserah padamu. Nah, sekarang kau boleh pergi. Pergi? Aku masih belum membunuhmu, Kata Kaolok Gusar. Tidak perlu, aku bisa turun tangan sendiri, Jawab Giyok Bin Tian Chun sambil tertawa getir, Kemudian dari dalam sakunya mengeluarkan sebutir peluru berapi, Ia berikan kepada Kaolok Seraya berkata, Kalian jangan memasuki gua yang ke-9, Lebih baik kembali melalui jalan semula, Kemudian kau bidikan peluru berapi ini pada lubang kecil itu, Tangannya menunjuk ke arah satu lubang kecil di dinding gua, Setelah peluru itu nanti masuk ke dalam lubang itu, Tempat rahasia ini akan meledak, Maksudku minta kau musnahkan tempat yang banyak dilengkapi pesawat-pesawat rahasia ini, Dengan demikian aku hendak mencegah supaya tempat ini di kemudian hari tidak digunakan oleh orang. Orang jahat untuk melakukan kejahatan. Sehabis berkata demikian, Ia lalu memukul hancur kepalanya sendiri dengan kepalanya sendiri. Kaolok dan Lokiai berdiri terkesima, Mereka tidak tahu bagaimana perasaannya pada waktu itu. Giyok Bin Tian Chun telah binasa. Meski kematian orang kuat itu tidak di tangan Kaolok, Tapi kematian secara demikian, Buat Kaolok merupakan satu pukulan hebat. Sebab andai kata Giyok Bin Tian Chun mau, Ia sebetulnya bisa mati bersama-sama dengan Lokiai. Kaolok memandang Lokiai sejenak, Kemudian berkata, Dia sebenarnya orang baik ataukah orang jahat? Dia, terhadap Jiye Bun Tie memang merupakan orang jahat, Tapi terhadapkah seharusnya orang baik? Antara orang jahat dengan orang baik, Bedanya cuma perbuatannya yang timbul dalam waktu sedetik saja. Ya, dia seharusnya masih terhitung seorang baik. Ah karena satu kesalahan saja, Telah membuat seorang jago rimba persilatan kenamaan Dan orang kuat nomor satu dalam rimba persilatan, Benar-benar telah menutup metu secara mengenaskan, Bukankah demikian juga nasib yang akan menimpa kepada diriku sendiri? Kata Lokiai sambil menghela nafas. Oleh karena ia tak mau meledakan obat peledaknya, Sudah seharusnya aku mengubur jenazahnya, Di atas makamnya aku akan tulis perkataan manusia luar biasa, Ia lalu membawa jenazah Giok Bin Tian Chun, Setelah menanjak lagi ke jalanan yang dilewati semula, Benar saja ia mengubur jenazah bekas musuh besarnya di dalam sebuah. Rimba, dengan batu nisan yang ditulis seperti apa yang ia katakan. Setelah upacara penguburan selesai, Ia bersama Lokiai berdiri sejenak memberi penghormatan terakhir kepada musuhnya itu, Lalu melemparkan peluru berapi ke dalam sebuah lubang kecil Seperti apa yang dikatakan oleh Giok Bin Tian Chun. Kemudian ia ajak Lokiai untuk berlalu. Sebentar kemudian, Suara ledakan hebat terdengar hingga menggoncangkan seluruh bumi di lembah Giok Bin Tian yang kini telah hancur lebur. Setelah suara ledakan itu sirap, K.O.Lok dan Lokiai sudah turun dari atas tebing dan berjalan menuju ke gua yang kedelapan. Di tengah perjalanan, Lokiai berkata, S.A.M.T.E., Kewajiban yang harus kau lakukan kini sudah selesai, Meski aku tidak membantu kau, Tapi sudah sebulan lebih kita berkumpul bersama, Dan sekarang, Kita harus berpisah kembali. Gioko, Kau hendak kemana? S.A.M.T.E., Apakah kau sudah lupa, Bahwa aku harus pergi ke kuburan Paman Ciei untuk menebus dosa? Untuk selanjutnya, Kita benar-benar akan berpisah untuk selama-lamanya kata Lokiai dengan air mata berlinang. Gioko, Aku haturkan terima kasihku padamu, Aku juga menyayangkan nasibmu kata K.O.Lok yang juga mengucurkan air mata. S.A.M.T.E., Kau tak usah berduka, Hanya ini satu-satunya jalan bagiku untuk menebus dosaku di masa lampau. Mereka berdua saling berpelukan Samlil menangis dengan sedihnya Kalau mau. Dikatakan bahwa jasa Lokiai dapat digunakan untuk menebus dosanya, Lokiai seharusnya tak berdosa, Tapi karena harus memenuhi janjinya yang hendak bunuh diri di hadapan makam Ciei Pocu, Tidak ada jalan lain baginya selain mati. Setelah menangis sepuas-puasnya, Lokiai berkata dengan suara parau, Sebelum aku mati, Aku hendak menengok Ciei Syokhun sekali lagi, Aku hendak minta maaf padanya. Aku juga harus pergi menengoknya. Sebelum mereka berangkat, Tiba-tiba terdengar suara K.H.O.P.E.G.E. yang menegur, Hei, koko sekalian, Mengapa menangis? K.O.O.Lok dan Lokiai terperanjat, Sambil memandang sikap K.H.O.P.E.G.E. yang masih kekanak-kanakan, Lokiai menjawab, Kita merasa bersyukur tidak dibikin mampus oleh obat peledak Giyok Bintian Cun. Apa kau tak dengar ledakan hebat itu? Dengar, Apa orang jahat itu sudah mampus sudah? Bagus yang kolo, Selanjutnya kau tentu tidak akan meninggalkan aku lagi. Ia tertawa girang, Tertawa bahagia. Tapi, Dalam hatinya yang masih putih bersih bagaimana bisa tahu kalau laki-laki yang ia cintai itu, Akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Rombongan K.O.O.Lok sekeluarnya dari lembah K.H.O.P.E.G.Tian, Hari sudah mulai gelap, Tapi mereka terus melanjutkan perjalanan menuju lembah Pekutko, Kemudian ke kubil I.S.I.M.S.N. Tiba di suatu tempat tidak jauh dari lembah Pekutko, K.O.O.Lok lalu berkata pada Lisiao Chie dan lain-lainnya, Kalian tunggu aku di sini, Kita akan pergi ke suatu tempat, Sebentar akan kembali. K.H.O.P.E.G.Tian lalu bertanya, Engkolo apa aku boleh turut? Aku segera kembali, Kau tak usah turut. K.O.O.Lok dan Lokie lalu berlari menuju ke kubil I.S.I.M.S.N. Di tengah jalan, K.O.O.Lok ingin mengucapkan sesuatu kepada Lokie, Tapi baru berkata, J.I.K.O., Tenggorokannya sudah terkancing, Hingga tidak dapat melanjutkan perkataannya. Lokie lalu berkata sambil tersenyum pahit, S.I.M.T.E. apa yang telah terjadi di masa yang lampau, Kita tidak perlu bicarakan lagi, Untuk selanjutnya, Kita harus berani menghadapi kenyataan, Di alembaka nanti aku tidak akan melupakanmu, Cuma, Aku merasa masih berhutang dosa terhadap C.I.S.O.H.N. Sebab K.I.A.U. bukan karena aku, Ia tidak akan mengalami nasib seperti hari ini, Aku telah mencelakakan dirinya, Juga mencelakakan dirimu. J.I.K.O., Aku tidak bisa salahkan kau, Apa yang kau berikan padaku sudah terlalu banyak sekali. C.I.S.O.K.H.N. mungkin tidak dapat memaafkan aku untuk selama-lamanya. Mungkin bisa. A.I.S.O.K.I.E. menghela nafas, Aku juga merasa berhutang terhadap Encimu dan K.H.O.P.G.E. Nanti setelah aku pergi, Apakah suka menjaga Encimu dan K.H.O.P.G.E.? J.I.K.O., kau jangan buat pikiran. Di kemudian hari, K.H.O.P.G.E. pasti akan mengetahui tentang kepergianku ini, Entah apa yang akan terjadi atas dirinya, Ini memang benar, Biar bagaimana, Soal kematian L.O.K.E. itu nanti pasti akan diketahui oleh tunangannya, Dan jika K.H.O.P.G.E. mengetahui hal itu, Bagaimana perasaan Nona itu? Apakah akan terjadi tragedi pula atas dirinya? Kemungkinan itu ada, Bahkan mungkin lebih hebat kesudahannya. L.O.K.E. merasa menyesal terhadap mereka tapi, Sudah terlambat. Tragedi juga akan berakhir. Kejadian yang sudah lalu bagaikan impian, Impian yang indah dan muluk, Tapi, Kejadian pada masa lampau yang merupakan satu kenang-kenangan manis dalam hidupnya itu, Kini akan mengikutinya ke liang kubur. K.H.O.L.O.K. berkata dengan suara sedih, Jio, Di kemudian hari, Akanku ceritakan padanya persoalanmu ini, Dengan jalan sebaik mungkin, Aku berharap bisa meyakinkannya supaya dapat mengerti. Semoga demikian. Sementara itu, Keduanya sudah berada di depan pintu kuil I.S. Simpson. Dalam kuil, Beberapa paderi wanita sedang berlutut di hadapan meja Buddha melakukan sembah yang malam. Suara tertabuhan kayu bulhia yang biasa digunakan untuk melakukan ibadat terhadap Buddha dan suara puji-pujian terdengar dari dalam kuil. Dua pemuda itu berdiri lama, Baru melangkah masuk ke dalam. Ketika berada di ambang pintu, Suara bunyi-bunyian itu mendadak berhenti, Seorang di antara kawanan Niko itu mendadak bangun. K.H.O.L.O.K. segera memanggil, Adik Kaun. Niko itu membalikan badannya, Ketika melihat K.H.O.L.O.K. dan Lokie, Nampak sangat heran, Kemudian tertawa hambar dan berkata, Kau datang lagi? K.H.O.S.I.E.C.U., Apakah sudah lupa bahwa aku sekarang bernama Ngo Sim? Hati Kaun Lok merasa pilu, Ia menyahut dengar suara datar, Ngo Sim. Paras Chie Syokun nampak murung, Ia berkata dengan suara agak gemetar, Kalian ada keperluan apa? Lokie buru-buru menjawab, Syokun, Aku datang untuk minta maaf padamu. Aku sudah menjadi orang suci, Tentang kejadian yang lampau, Sudah kulupakan sama sekali, Kau tidak perlu lagi minta maaf padaku. Ia lalu berpaling dan berkata kepada K.O.L.O.K., K.O.S.I.E.C.U., Kejadian di masa lampau bagaikan impian, Hidup manusia dalam dunia, Cepat sudah berlalu, Untuk apa kau mesti mencari susah sendiri? Chie Syokun sudah mati, Untuk apa kau pikirkan dirinya? Ia tersenyum kecut kemudian berkata, Sebaliknya ada satu hal yang hendak ku beritahukan padamu, Apa kau kenal dengan seorang perempuan muda bernama Fosia Ogo? Mendengar pertanyaan itu, Hati K.O.L.O.K. hampir melompat keluar dari dalam dadanya, Tanyanya dengan suara gemetar, Dia kenapa? G.O.S.I.E.C.U. Di tengah hari, Hingga badannya limbung, Sedang mulutnya menggumam, Ya Tuhan, Aku telah mencelakakan dirinya, Tidak, K.O.S.I.E.C.U., Kau tidak mencelakakan dirinya, Aku mengerti keadaan kalian, Demikianlah memang seharusnya, Dia berada di mana aku hendak menengoknya bagaikan orang kalap, Lari masuk ke dayam tapi dicegah oleh G.O.S.I.E.C.U., Ia tidak akan menjumpaimu, Apa yang sudah berlalu biayarlah berlalu, Mengapa kau tidak bisa menghadapi kenyataan? Ia telah memberikan sebuah benda kepadaku, Minta aku supaya sampaikan padamu. Ia memberikan K.O.L.O.K. sepotong kertas, K.O.L.O.K. setelah menerima kertas tersebut, Segera mengenali bahwa itu robekan kitab ilmu silat buku hitam lembar ke-9. G.O.S.I.E.C.U. berkata, Gambar dari gerak tipu pukulan ini, Sudah beberapa kali hendak dikembalikan padamu, Tapi selalu lupa, Sekarang barang ini sudah kembali kepada yang punya, Kalian boleh pulang. Berkata K.O.L.O.K. yang masih dalam keadaan kalap, Tidak, Adik Hun, Kau harus izinkan aku untuk menengoknya, Aku tidak boleh tidak harus menengoknya. Sehabis berkata, Ia lantas hendak menyerang C.I.E.C.U.K.U.N. Kedukan hati K.O.L.O.K. sudah tidak dapat dilukiskan, Ketika mendengar berita tentang nasib Fosya Ogo, Meskipun ia tidak mencintai Nona itu, Tapi Fosya Ogo sampai mengalami nasib seperti hari ini, Bukankah karena kesalahan perbuatannya yang lalu? Ia merasa berhutang terhadap Nona itu, Dan hutang itu tak akan terbayar untuk selama-lamanya Dengan tindakan Fosya Ogo yang sudah mensucikan diri itu. K.O.L.O.K. yang masih dalam keadaan kalap, Akan menyerang C.I.E.C.U.K.U.N. Ambil menolak serangan yang keluar dari tangan K.O.L.O.K. K.O.L.O.K. ketika melihat siapa adanya bayangan orang itu, Sekujur badannya gemetar, mulutnya berseru, Nona Fosya Ogo. Tanda petik. Bayangan Kelabu itu memang benar Fosya Ogo, Tapi kini ia mengenakan pakaian warna kelabu, Wajahnya nampak murung, Ia berkata K.O.O.S.Y.E.C.U., Aku sudah ubah namaku menjadi Ngo Cheng, Kau ingin menjumpai aku entah ada keperluan apa, Aku telah mencelakakan dirimu. Tidak, K.O.S.Y.E.C.U., Buddha mengutamakan sebab dan akibat, Sebab yang ditanam di masa penitisan yang lalu, Akan dipetik buahnya dalam penitisan sekarang. Ini adalah takdir Tuhan yang mahasa, Jangan kau buat pikiran, K.O.S.Y.E.C.U., Harap baik-baik bawa dirimu. Sehabis berkata demikian ia lantas masuk ke dalam. K.O.O.L.O.K. masih memanggil, Nona Fos, Tapi Ngo Cheng tidak menjawab, Ia terus berjalan menuju ke dalam. Ngo Sim lantas berkata, K.O.S.Y.E.C.U., Dia tidak akan salahkan kau. K.O.O.L.O.K. diam, Air matanya mengalir turun. Ngo Sim berkata, Baik-baiklah mencintai istrimu, Berikanlah kebahagiaan padanya. Sehabis mengucap demikian, Ia lantas menutup pintu. K.O.O.L.O.K. memanggil dengan suara parau, Adik Kaun. Tapi, Pintu kuil sudah tertutup rapat, Orang yang dipanggil tidak muncul lagi. Sayup-sayup terdengar suara Ngo Sim dan Ngo Cheng yang sedang membaca doa. Ia ingin menangis sepuas-puas-puasnya, Tapi air matanya seolah sudah terkuras kering. Tak kala ia balik ke tempatnya semula, Ia baru sadar dari kesedihannya. Ia dapat menghibur dirinya sendiri, Yang lalu tinggal berlalu, Untuk apa dipikirkan lagi. Ketika K.O.O.K. Ia menyaksikan kedatangan mereka lantas bertanya, Engkosim, kenapa kau menangis? Kalian pergi menengok siapa? Lokia ingat bahwa sudah tiba waktunya ia harus pergi, Tapi, bagaimana ia harus menerangkan kepada K.O.O.P. G.E. Tapi akhirnya dengan kuatkan perasaannya ia berkata, Adik G.E, aku hendak bertanya padamu, Kau harus jawab dengan tegas. Ada apa? Sambil kertak gigi Lokia berkata, Andai kata aku tidak di sampingmu, Apa kau dapat membawa dirimu sendiri? Tentu saja tapi kenapa kau bertanya demikian, Apa kau hendak meninggalkan? Aku Lokia unjukkan senyum pahit, Katanya, bagaimana aku akan tinggalkan kau? Aku hanya ingin bertanya saja, Kau tentunya toh bisa mengurus dirimu sendiri. Tanda petik. Sudah tentu, apa maksudmu kau ingin mengetahui itu? Aku hendak pergi mencari uang, Untuk kehidupan kita di kemudian hari, Barangkali cuma beberapa hari akan kembali. Di mana adanya uang itu? Di dalam sebuah gua di salah satu gunung, Aku akan berangkat segera, Aku ikut. Tidak, aku akan segera kembali, Kau pulang dulu bersama engkau K.O. Di paras K.O.P.G. Nampak paras perasaan duka, Ia bertanya, Benarkah kau akan segera kembali? Pertanyaan itu hampir membuat Lokia mengeluarkan air mata, Tapi ia tindas perasaan sedihnya, Jawabnya, Ya, aku akan egeras kembali. Tanda petik. Sehabis berkata, Ia lantas berlalu. K.O.Lok dan K.O.Peng mengucurkan air mata. Kemudian dengan diam-diam K.O.Peng bergerak meninggalkan rombongan K.O.Lok, Ia ingin menantikan Lokia di tengah jalan. Di wajah K.O.P.G. masih terkilas senyuman bahagia, Dengan suara riang dan gembira ia berkata, Engkolo, Harap kau lekas pulang. Ya sahut Lokie. Engkolo, Jawablah kalau kau sudah kembali, Nanti tidak akan tinggalkan aku. Lagi. Tapi, Lokie tidak menjawab, Bayangannya perlahan-lahan telah menghilang dari depan matuk K.O.Peng, Jie. K.O.Lok lalu mengajak ketiga bakal istrinya dan gadis yang tidak beruntung itu, Pulang ke gunung Imbunia. Tamat.